Saudara Partai Keadilan Sejahtera akhirnya resmi mengusung menantu Presiden Jako Widodo, Bobi Nasution, untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS resmi mengusung Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk maju sebagai calon gubernur sumut di Pilkada 2024. Jubir PKS Ahmad Mabruri mengatakan, rekomendasi itu diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaiku. Penyerahan surat rekomendasi diserahkan kepada Bobi di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Mabruri menambahkan, ada beberapa kesepahaman yang terbangun antara Bobi dan PKS untuk membangun Sumatera Utara di masa depan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution resmi mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Bobi mengaku bersyukur atas dukungan tersebut. Ia menyatakan bahwa pandangan PKS dan Bobi sejalan dan sepaham untuk memajukan Sumatera Utara. Bobi Nasution mengatakan, akan memperjuangkan dukungan yang telah diberikan kepadanya demi menyejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Komunikasi dengan BKS, bersampaikan apa namanya, apa pandangan kita terhadap Sumatera Utara. Alhamdulillah pandangan dari kami, dari saya, dan semuanya untuk Sumatera Utara. Ini sejalan juga dengan pandangan PKS untuk membangun Sumatera Utara. Jadi, sejalan kemarin PKS memberikan rekomendasi dan memberikan dukungan karena memang pandangan dari pembangun Sumatera Utara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merespon sikap PKS terkait dukungannya terhadap Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Ciko Hakim, jurubicara PDIP, mengapresiasi langkah. Ia menekankan, kalau kemungkinan besar PDIP tetap akan bersaing di kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Salah satu nama yang intens berkomunikasi dan menjadi prioritas di luar kadernya, yaitu Edi Rahmayadi. Namun dirinya juga menekankan, kalau PDIP tak menutup kemungkinan untuk mengusung kadernya sebagai Cagup atau Cawagup Sumatera Utara. Berkait dengan PKS yang baru saja mendeklarasikan dukungan untuk Bobi, kami ucapkan selamat. Tentu ini adalah sikap yang perlu kita hargai karena semua partai politik memiliki independensinya masing-masing dan memiliki karakternya masing-masing. Kami juga sedang melakukan banyak eksersis dan mensimulasikan nama-nama kadernya di internal kami yang berpotensi untuk bisa juga maju. Baik itu sebagai Cagup maupun Cawagup. Namun apabila memang nanti Pak Edi yang akan kami dukung, itu harapan kami akan berpasangan dengan kadernya kami. Terima kasih.